Intro Baiklah Pak Mirza, kita akan langsung masuk ke Partai Perbaikan Peringkat di kelas Bantam Weight Division 61,2kg Sebelum kami perkenalkan kembali, saya ingin dengar dulu mana suara pendukungnya Randy Leifrock Anjer Kosoma Dan mana dia pendukungnya Frankie The Punisher Here we go ladies and gentlemen, langsung saja kalau begitu, petarung dari sudut biru Seorang fighter kelahiran Pekanbaru Riau, usia 20 tahun, tinggi badan 165 cm dengan disiplin Wushu Sanda Fighter from Riau Blast Team, please welcome Frankie The Punisher Sedangkan lawannya bertarung di sudut merah, Sonam Fighter kelahiran Bengkulu Usia 28 tahun, tinggi badan 173 cm, menguasai disiplin Kopaska Martial Art Please welcome fighter from Warrior MMA HQ, Randy Leifrock Anjer Kosoma Ketua Dewan Juri kita malam hari ini, Bung Max Metino, sedangkan Inspektor Pertandingan Bung Fransino Tirta Juri 1, Kisboro, Juri 2, Lafran, Juri 3, Daniel Wasit, sudah pasti, we wait, fighters, let's get it on Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif Terima kasih Ovi, Partai Perbaikan Peringkat Bantam Weight, One Pride MMA Indonesia Kita dimulai, Bung Iya, betul, langsung saja dua-duanya saling mencoba untuk membaca Saling membaca jarak, betul, Bung ya Betul, mengatur jarak dan juga membaca strategi, Bung Membaca strategi, ini pertarungan klasik, Bung, antara pegulat atau ground fighter melawan stand-up fighter dari usul, Bung Betul, betul Karena, karena Franky ini terbiasa dengan stand-up fighting, Bung Oke Langsung saja pukulan diberikan oleh Franky Hati-hati serangan low blow Hati-hati serangan low blow Ada peringatan dari Wasit, serangan, karak lonceng dari Franky Oh Oh, langsung saja eksplosik sekali Explosif dari range-nya Luar biasa, luar biasa Mereka masih menjaga jarak Masih dijaga oleh Oh, percobaan takedown Percobaan takedown dari Randy Pukulan-pukulan dilakukan dari Randy luar biasa Keduanya masih berusaha mencoba mencari takedown dan melemparkan pukulan sepertinya, Bung Betul, betul, betul Mereka masih mencari celah, mana yang kira-kira kosong, apa yang harus mereka lakukan Sepertinya ini akan menjadi satu pertarungan yang sangat seru nih, Bung Oh, satu low kick, betul sekali, Bung Laji Kira-kira apa nih strategi dari Randy Anjar untuk melakukan takedown nih, Bung Oh, satu Overhand kanan dari Serangan keras Menjarak tepat di wajah, Bung ya Betul sekali Dan sedikit oleng itu tadi sepertinya Iya Tapi sepertinya tidak dilanjutkan, Bung ya Sayang sekali Sayang sekali tidak dilanjutkan Padahal bisa dilanjutkan dan melakukan takedown setelah itu ya Itu karena dia terbiasa melakukan striking, Bung Aktif lagi, aktif lagi Oh, mendapatkan warning dari wasit untuk tetap aktif Dua fighter Tidak boleh, terlalu lama Untuk berdiam Berdiam Tanpa ada serangan-serangan Oh, iya Apakah takedown delapan Oh, iya Sepertinya masih ragu-ragu Untuk membawa Oh, satu 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 Right hand lagi dari Frankie Sepertinya keras sampai membuat Randy terjatuh luar biasa Betul Tapi saya pikir stamina dari Randy ini luar biasa, Bung Begitu kena pungkul dia langsung berdiam Langsung bangun lagi, Stam Betul Staminanya tanpa pusing, tanpa apa langsung kembali lagi, Bung ya Betul, recovery-nya sangat luar biasa, sempat Recovery-nya sangat luar biasa, benar sekali Artinya dia memiliki stamina yang bagus Oh Tidak hanya sekebar teknik, tapi dia punya stamina yang lumayan bagus Sehingga, apa, saran dan batik, dalam kotaknya dicapai bagi Percobaan takedown dari Randy yang berhasil, Bung Iya, betul sekali Kita lihat Frankie langsung terjatuh Apa yang akan dilakukan oleh Frankie, kita lihat Hati-hati, serangan Oh, sorry Randy ya Hati-hati, serangan belakang kepala Kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh Frankie Supaya tidak terkena pukulan dari Randy? Ini dia, cara yang paling bagusnya, sebenarnya dengan cara ini Supaya tidak hanya seperti itu, mestinya dia melakukan lagi dengan Meranggul kepala seperti ini Sejak tadi harusnya Oh, kalau sekarang sangat terlambat seperti ini, Bung ya Tapi bagus Frankie menganggap pinjam dari Randy Yang ini satu upaya juga itu Mencegah agar Tidak diperbankan oleh Tidak bisa masuk Salah, 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 salah sekali Lutupnya gak naik lagi Oh, tendangan dari Frankie Tapi, tendangan ke arah kepala dari Frankie Terus masuk, mendesak, Randy Kita lihat Apakah Kedua fighter sudah terlihat kelelahan? Belum, sepertinya Jiru nomor tangan ini mereka masih sangat pas Masih sangat ini ya, waktu masih tersisa Satu setengah menit lagi Masih cukup panjang, satu menit lebih Masih pukulan-pukulan yang mengganggu di lemparkan oleh Randy Rapid points, pukulan-pukulan kecil Pukulan-pukulan kecil yang lumayan mengganggu tapi, Bung ya Betul, dan poin juga, Bung Karena akumulasi dari ini, dari serangan-serangan juga bisa menambah poin-poin Baik sekali, berarti Frankie ini harus hati-hati Oh, kita lihat, Bung Sudah mengucur darah, Bung ya Oh, dibalikan oleh Frankie Luar biasa Apakah ini bisa terjadi submission, Bung? Seharusnya bisa Oh, tapi langsung saja dilepas oleh Frankie Sudah kembali berdiri di atas kedua kakinya Kembali lagi bakuhan tamu Pukulan-pukulan dilemparkan oleh Frankie Yang tidak mau kalah, Bung ya Sudah kena takedown, sekarang dia kukul balik Saya berdua-duanya ini sangat on fire untuk jatuhkan satu sama lain Betul, 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 satu dengan takedown, satu dengan kukulan Pakir sekali Tapi saya lihat di sini, walaupun background dari grappling-nya begini Oh, pukir keras Pukir yang membuat Randy Ini dia Pusing sepertinya, Bung Kembali upaya takedown ini Dilakukan, tapi waktu tersisa kurang dari 10 detik lagi Apakah bisa di finish oleh Frankie? Sepertinya belum, Bung Dan waktu ronde pertama habis Luar biasa Luar biasa Luar biasa Lumayan menegangkan, Bung ya Lumayan menegangkan, iya Ini dia Ini dia Oh, iya Ini Pukulan kanan yang dilakukan oleh Frankie Yang membuat Randy terjatuh Kali-kali, Bung ya Pukulan-pukulan dari Frankie sempat mendarat Dan ini takedown yang cantik Yang dilakukan oleh Randy Yang membuat Frankie Dipukuli di bawah yang akhir Yang membuat Yang membuat Ronde kedua Kalau ronde satu tadi seru banget nih Bung Ini sepertinya mereka punya strategi baru nih Bung Ronde sepertinya memiliki angin baru Bung Tadi disifat melihat ada pendarangan dan juga beberapa pukul yang langsung dengan telap Betul darahnya sudah mengucur itu membuat lebih semangat lagi Oh tersekali, kecuali pemangsanya yang muncul Jom, pemangsanya yang muncul benar sekali Takedown dilakukan Tanti gagal Takedown defense yang bagus dari Franky, luar biasa Kedua fighter masih mencoba-mencoba buat masuk nih Bung ya Tangan, tangan Tangan, tangan Tangan dari Franky untuk membuka pertahanan dari Randy Dari Randy Ini hal yang saya suka dari Franky ya Bung Di fight pertama Franky, itu ground fightingnya masih agak berantakan Bung Di fight keduanya itu dia udah lumayan tenang dan Takedown defensenya lumayan bagus Bung Itu emang ini harus dilakukan oleh setiap fighter Bung Laka Randy kan disini memang mau tidak mau Apapun belakang alat belakangan belakang itu dia Dia harus melengkapi semuanya Baik stripping maupun bagi ronde ini Betul, betul, betul Satu lagi kelas Wuh, pukulan yang dilakukan oleh Randy, luar biasa Dan mentalnya Franky ini tidak takut nih Bung Padahal Randy ini itu TNI Bung TNI Angkatan Laut Bukan cuma TNI Angkatan Laut Bukan cuma TNI Angkatan Laut Luar biasa Itu omango pasukan katak Artinya secara mental dia pantang menyerah Pantang menyerah Luar biasa Randy itu sebenarnya pasukan elitnya Indonesia nih Bung Luar biasa Luar biasa Tapi Franky tidak dentar melawan Randy di atas ring One Pratt ini Betul sekali Karena di atas ring yang terkebutkan adalah 100% persiapan teknik fisik 1000% mental 1000% Itu dia pesan-pesan dari legenda MMA Indonesia Agi sih sih Luar biasa Nah disini kita akan lihat Bagaimana seorang bertarung Bisa mempertahankan mentalnya Sampai di ronde akhir Atau gitu Dikutuk darah penghabisan Betul, betul, betul sekali Bung Ini mata dari Franky itu juga melihat Seperti pemangsa Bung Iya, melintai Sering di Pukulan sering dilemparkan oleh Malah oleh Franky Bung ya Betul, sekali Betul Kita lihat Dapat warni lagi dari waktunya seperti tadi Bung Iya, betul Ini ada cerita menarik lagi sebenarnya Bung dari Franky Franky ini Oh, pukulan dilakukan oleh Randy Cerita menarik setelah One Play tahun 2021 Randy ini pernah dikroyok Bung Di kota asalnya di Pekanbaru Bung Di kroyok oleh preman 6 orang Dan dia berhasil Berhasil memukul balik preman-preman itu Bung Luar biasa Tapi konsekuensinya pipi dari Pipi kalau gak salah pipi sebelah kanan dari si Franky ini Iya Kena pisau Bung Dengan luka 18 jahitan Lumayan panjang Luar biasa Berarti Dari sugi mental berarti Franky Tidak lagi diragukan Luar biasa Benar sekali Iya Seribu persen mental Itu Satu hukis kanan keras Dilakukan oleh Randy Yang langsung Oh Nih 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 lagi Apakah terjadi takedown Pukulan Pukulan Dor Dor Dilakukan oleh Randy Luar biasa Randy mulai panas Mulai panas Di ronde kedua ini Randy mulai menemukan ritmenya Ritmenya Baik sekali Kalau di ronde pertama tadi pemanasan Bung ya Mungkin dia masih agak-agak silap Agak-agak takut gitu Iya Dia mungkin butuh pemanasan dulu Pemanasan Pemanasan Dipukul dan juga Dipukul Uh Satu Overhand kanan yang dilakukan oleh Randy Tapi tidak mengenai Franky Sayang sekali Kita lihat Waktu tersisa Tinggal 1 menit 18 detik lagi Saya bilang kalau tidak ada pukulannya Yang Bumat Lagi bisa Melalik ke ronde ketiga nih Baik 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 Cukup tenang Kita lihat Franky juga terlihat Masih menganalisa Dan stamina fighter Keduanya Kayak Baik Masih stabil Dari awal Sampai Betul sekali Padahal pukulan-pukulan Dilemparkan dari tadi Bung ya Betul Luar biasa sekali Oh satu lagi Sayang sekali Oh Hampir saja Hampir saja mengenai Randy Balik Kedua Melemparkan pukulan-pukulan Tapi belum ada yang telak Sepertinya di ronde ini Bung ya Di ronde ini belum ada yang telak Kita lihat Waktu tersisa 28 detik lagi Lalu kita dengar itu Kornernya terlihat Kombinasi masuk Kombinasi Berarti sudah ada persiapan nih Sebetulnya Betul Ini dia Kobo-kobo Harus dilancarkan Menghadapi Lawan Dari Keduanya melakukan lemparan pukulan kanan Sayang sekali Belum tepat mengenai sasaran Satu loki keras Satu loki keras Benar sekali Lagi 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 Oh Datang Benar sekali Kita lihat Satu Dua Sayang sekali Tidak terlalu telak Betul sekali Gimana Bung Haji Untuk ronde kedua Kali ini Komentar dari Bung Haji Seperti apa Saya pikir Di ronde awal Franky lebih unggul ya Tapi di ronde kedua Baik Terima kasih Terima kasih Ronde ketiga mulai Kita masuk ke ronde ketiga Gimana nih Bung Di ronde ketiga ini Kalau sampai Babak penentuan Babak penentuan Kalau sampai tidak Ada yang Jatuh nih Bung Haji Saya pikir Kalau ritminya masih Satu seperti ini Saya yakin Ada yang jatuh Betul sekali Tapi kalau Kita gak tahu Kalau ada kombinasi Atas bawah Mungkin bisa terjadi Angka Tapi kalau Lihat seperti ini Ada satu Serangan yang nyasar Mengenai telak Langsung jatuh Oh Hampir saja Satu upper kite kanan Iya Satu upper kite kanan Dari Frankie Tapi saya tidak Begitu telak Bung ya Iya Kita lihat Iya Ronde terus mendesak Seperti ronde-ronde sebelumnya Kita lihat Dari ronde pertama Sampai ronde ketiga Sepertinya Randy yang Menguasai Octagon ya Bung Iya Uuuh Dibalas lagi Lampas lagi Lampas lagi Pertarungan yang sangat seru Di ronde ketiga ini pun Iya Kedua fighter masih Melancarkan serangan-serangan Menjaga jarak Luar biasa Randy Meskipun sudah ada Kaking darah keluar Kaking justru Dia makin bersemangat Makin bersemangat Mungkin semangat dari Apa Apakah berhasil melakukan Take down Randy Langsung ke posisi Luar biasa Dua, tiga, empat, lima Tujuh Apakah bisa defense Oh kembali lagi Bertubi-tubi Iya Bertubi-tubi Luar biasa Luar biasa Apakah akan dihentikan oleh wasit Saya pikir masih ada Defense Masih bisa dihentikan Iya Jadi wasit masih belum Bisa menghentikan ya Menghentikan Iya Luar biasa Cukup bagus Defense Defense dari freakyat Di saat-saat yang gawat Seperti apa yang harus Belakon freakyat Untuk kabur Harusnya Dia melakukan Nah itu dia bridging Oh bridging Mungkin dia akan dengar Omongan saya tadi Wah ini Sepertinya dia dengar ya Luar biasa Kembali 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 ke posisi Iya Ini posisi aman Sayang sekalian Terlalu berambisi tadi Randy Sehingga Mudah Membalikan oleh freakyat Posisi Ini yang sekali Sayang sekali Kalau freakyat Lebih aktif lagi Karena kita tahu Pengumuman Proyek yang tadi Dilakukan oleh Rony cukup banyak Cukup banyak Dan puturan-puturan kecil Yang mengganggu dengan Takedown Banyak Betul sekali Harusnya lebih aktif lagi Karena kita tahu Ini adalah ronde penentuan Ini terakhir Baik Berarti di ronde ini Frenkie harus mengejar Poin Rony Kalau saya pikir Di ronde awal tadi Sampai terakhir Itu 50-50 Baik Nah ronde kebanyalah penentuan Dan sampai saat ini Randy lebih ungu Ya secara poin Menurut saya Oh baik Tapi kita akan lihat Apakah freakyat bisa mengejar Ketuk tinggalan itu Betul Sayang sekali Kalau sampai dia enggak aktif Baik berarti Aktif lagi Frenkie harus mengejar Ketinggalan Poin Dari Randy Dia sudah dapat posisi Posisi bagus Kalau tidak mau Rizio dia Melakukan pukulan-pukulan Yang tadi Waktunya untuk dia Membalas Membalas pukulan-pukulan Randy Tadi Betul sekali Kalau ada di dalam Posisi ini Apa yang harus dilakukan Rony Frenkie harus Mengangkat kepalanya Dengan cara Mendorong Daging Seperti ini ya Lagi-lagi Kayaknya Buka aja Didengar nih Omongannya Sayangnya Dia tidak Tidak menurunkan Tinggangnya kebawah Dan mengangkat kepalanya Ke atas Untuk melakukan pukulan Oh baik Oh iya Benar sekali Sebenarnya Frenkie dari tadi Malah menundukkan Kepalanya Betul Iya Ini dia Waktu tersisa 1 menit 30 detik Sayang sekali Sayang sekali Bagi Frenkie Kalau sampai dia Tidak Bisa membalas Satu pukulan Oh ini dia Lumayan masuk Betul Bagus Kita lihat Apakah Defense dari Randy ini Berfungsi Untuk Satu menit Kedepannya Saya pikir ini bagus Karena dia dalam posisi Seperti itu Tapi semestinya Dia melakukan strategi Untuk melakukan Submission Segera keluar dari posisi Dari posisi Menendang dan berdiri Dia malah mengambil Kesimpulasi untuk berdiri Frenkie Luar biasa Dia memilih untuk Paku Hantan Di atas Apakah itu kerugian Buat Frenkie Karena Frenkie ini Sudah menominasi Betul Sayang sekali Dia sebenarnya Tinggal Rajin Untuk Mengambilkan Poin 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 Di pukulan Sayang sekali Kita lihat Ada lebam Dari mata kiri Frenkie Sepertinya cukup Membiru Lumayan Parah Wow Pukulan Dua-duanya Melayangkan pukulan Sayang sekali Tidak menghadapkan Terus Mungkin Di sisa waktu ini Frenkie mau mengejar Knockout kali Masih ada 19 detik lagi Apakah Saya pikir Gak kekejar Waktunya Sayang sekali Wow Ini dia Ini dia Bung Apakah Dalam 10 detik Ini Kita Lihat Prenkie Yang Membabi Buta Pukulan Lagi Dilakukan Lagi Pukulan Lagi Dari Pukulan Pukulan Lagi Biasa Kedua Dengan Stamina Yang Luar Biasa Ini Dia Bung Highlight U Pukulan Masuk Dari Randy Sangat Keras Itu Lumayan Keras Dan Ini Takedown Yang Tadi Dilakukan Oleh Randy Bagus Langsung Keposisi Ini dia Poin-poin Yang Bung Haji Bilang Tadi Bung Ini Cukup Cukup Banyak Bung Kesempatan Yang Ada Di Mount Betul Sekali Lagi Dilakukan Oleh Randy Langsung Saja Ground And Pound Dilakukan Tapi Sayangnya Tidak Membuat Waksif Memerlihat Setelah Pertarungan Selama Tiga Ronde Juri Memutuskan Hasil Angka Kemenangan Mutlak Untuk Kemenangan Dari Sudut Untuk Kemenangan Dari Sudut Bera Ronde Lengro Anggir Korsumar Dari 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 Terima kasih telah menonton!